Pertama, dalam konteks kampanye secara umum dulu, bahwa masing-masing harus benar-benar punya yang tiga hal pokok dalam kampanye. Selain posisioningnya jelas, brandingnya jelas, segmentingnya jelas. Itu kan rumus baku. Bahwa kalau dia mau kemudian ada di kognisi hal layak, kemudian orang tergerakan, dia harus punya nilai relatif yang berbeda dari kandidat lain. Itu namanya posisioning. Kemudian brandingnya jelas, atribut, value, culture gitu. Itu yang kemudian menjadi melekat dan orang bisa baca dari si kandidat. Dan segmenting pilihan hal layaknya itu utamanya kemana? Meskipun pasti menyasar semua, tetapi kan ada beberapa yang sebenarnya lebih potensial untuk dia garap. Dua penantang misalnya, dua penantang di luar Pak Ahok, Pak Anies dan Mas Agus, itu kan harusnya bisa menyasar kelompok pemilih muda yang sebenarnya belum begitu jelas apiliasi politik, masih swing voter seistilahnya. Atau kelompok yang sudah pernah memilih tetapi kembali ragu dengan pilihan sebelumnya. Misalnya 2012 dia memilih Jokowi Ahok, kemudian merasa ragu. Dan itu kan kelompok itu masih terbuka untuk diperebutkan oleh kandidat penantang. Oke. Itu yang pertama ya, modal kampanyenya adalah di positioning yang jelas, branding yang jelas, segmenting yang jelas. Kemudian yang kedua, itu di level strategi lapangan, itu menurut saya selain tadi bantuan saluran, itu dia harus memanfaatkan triple C konsep. Oke. Jadi pertama adalah community relation. Nah, community relation itu nggak bisa hanya media kan, dia harus bertemu dengan simpul-simpul suara. Karena basis pemilih itu ada di masyarakat, ada di ganggang, ada di kampung-kampung. Sehingga simpul itu baik melalui dia maupun melalui communicator yang lain, itu dia harus sampai. Dan bisa megang simpul-simpul basis pemilih. Nah, yang kedua yang disebutkan community empowerment, pemberdayaan komunitas. Apa yang kemudian dia bisa lakukan di komunitas-komunitas tertentu sehingga komunitas itu kemudian punya trust, public trust yang kuat pada si kandidat. Bahwa dia akan diberdayakan oleh si kandidat bukan hanya di level wacana tetapi di level praktis. Sehingga bisa ada kontrak politik kah, ada misalnya apa. Dan itu kan harus dilakukan memang oleh si kandidat. Yang ketiga adalah community services. Itu pelayanan komunitas. Dan pelayanan komunitas itu bukan hanya menurut saya harusnya pada saat kampanye sekarang tapi jauh-jauh hari. Tapi oke lah yang jauh-jauh hari itu kan terpotong oleh beragam aktivitas mereka. Sekarang di masa 28 Oktober sampai 11 Februari harus jelas orientasi pelayanan komunitas mereka seperti apa. Dari ketiga pasangan calon yang kemudian memanfaatkan komunitas ini secara baik gitu ya. Dan mungkin punya trust untuk bisa mendulang suara yang banyak dari komunitas ini sebetulnya yang mana. Bicara kemudian soal strategi yang dua pasangan baru di luar Ahok gitu ya. Ini juga sangat-sangat intensif upayanya untuk bisa mendapatkan perhatian dan juga mendapatkan attachment dari komunitas. Mas bisa perhatikan bahwa kelompok yang sangat suka Ahok dan sangat tidak suka Ahok itu kan dikotominya sangat kuat di Jakarta ya kan. Dan Ahok pertama diuntungkan leading di berbagai lembaga survei dan dia sebagai petahana. Kemudian dia juga kalau diperhatikan Pak Ahok ini punya modal yang disebutkan public trust karena orang puas dengan tinerjanya. Nah sekarang kan menjadi masalah adalah dua penantang. Dua penantang itu menurut saya segmennya relatif hampir sama. Karena kandidatnya muda tetapi Agus sama Sylvie misalnya itu memperhatikan yang disebutkan politik representasi. Seperti laki-laki perempuan, militer sipil, kemudian Jawa dan Betawi. Ini kan namanya politik representasi dimainkan di situ. Anies saya melihat paduannya adalah pada kekuatan personal ya. Kekuatan personal dari dua orang yang menjadi pasangan. Maksud saya Pak Anies misalnya intelektual muda, pluralis, kemudian siapa Sandi misalnya pengusaha. Yang kemudian cukup mumpuni di bidangnya meskipun belum begitu teruji di wilayah birokrasi gitu ya. Tetapi padu-padan itu memang menjadi penting untuk dibaca sebagai sebuah strategi. Contoh misalnya yang paling mungkin disasak oleh mereka siapa satu? Urban. Urban itu kan indikatornya itu biasanya kepada program apa yang mereka kemudian bisa dapat kalau saya milih mereka. Entah itu gagasan, entah itu orientasi pemecahan masalah. Seperti misalnya perumahan, UMR, kemudian publik transportasi itu urban. Kemudian yang kedua masyarakat muda. Masyarakat muda itu tidak semuanya punya partai ID yang bagus ke partai. Bahkan mereka jengah atau mungkin kecewa dengan partai. Atau bahkan sebenarnya yaudah partai-partai saya-saya. Sehingga kemudian itu masih bisa mungkin bukan menjadi loyalis salah satu kongsi yang kemudian mendukung pasangan. Oleh karena liarnya kelompok muda ini sebenarnya bisa dipersuasi untuk masuk menjadi basis pemilih. Ya. Kemudian yang ketiga karakter terdidik, menengah terdidik. Yang kemudian itu juga maksud saya harus diperhatikan dengan treatment-nya. Bahwa di Jakarta meskipun tetap general public yang lebih besar lapis pemilihnya. Tetapi kelompok yang terdidik dan kelas menengah terdidik itu maksud saya itu bisa menjadi katalisator. Contoh misalnya mendinamisasi sosial media, mendinamisasi opini publik di media, kemudian mendinamisasi komunitas. Karena komunitas di Jakarta banyak banget dan mereka itu penetratif. Misalnya tarolah turun tangan, temen ahok, dan lain-lain ya maksud saya. Ya, pendekatan customize lah ya. Customize. Perlu dilakukan oleh ketiga pasangan calon ini. Supaya memang bisa mendapat perhatian dari karakter-karakter publik yang tadi ada sebutkan. Oke, kita masih ada satu segmen. Mas Gunung, kita akan lanjutkan usaha juga.